Intro Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagad dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet mulai dari momen panik pembawa acara TV ketika gempa momen jabat tangan misterius oknum polisi dan masih banyak lagi kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week Intro Baru-baru ini terjadi gempa berkekuatan 4,7 skala Richter mengguncang di beberapa kota di California guncangan sangat terasa di kota Malibu serta Los Angeles dan ketika terjadi gempa ada beberapa pembawa acara berita di TV yang sedang melakukan siaran langsung merasakan detik-detik terjadinya gempa itu us we're having an earthquake right now whoa we are whoa ok ok so ok ok we're staying on we're here welcome back cinnamon is a fall favorite in popular spice and most oh we got an earthquake we certainly do we got an earthquake right now Leslie we get you prepared to talk about this we're shaking pretty good viral di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan aksi tak terduga dari seorang pria berseragam polisi kejadian ini terjadi di kawasan jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan dalam video itu nampak situasi dimana pihak kepolisian sedang melakukan razia dan si perekam tak sengaja berhasil merekam seorang pria yang diduga adalah anggota polisi melakukan jabat tangan misterius dengan seorang pengendara yang hendak ditilangnya dan sungguh ajaibnya setelah jabat tangan misterius itu berhasil dilakukan, si pemotor bisa lewat dengan mudah dari razia tersebut iya, 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 iya tangannya, tangannya iya iya, kerekam lho bungli lho bungli lho, kerekam lho tangannya lho baru-baru ini viral mengenai berita oknum petugas samsat yang diduga melakukan bungli ke pengguna kendaraan mulanya, korban mendatangi samsat kota Bekasi untuk melakukan balik nama dan membayar pajak kendaraannya saat akan mengurus buku pemilik kendaraan bermotor seorang petugas meminta korban membayar 550 ribu rupiah dengan dalih bisa selesai dengan lebih cepat padahal untuk mengurus balik nama BPKB harusnya cuma membayar 225 ribu rupiah korban sempat beberapa kali menolak setelah beberapa kali selalu ditawari dan dibujuk oleh oknum petugas tersebut hingga akhirnya korban berteriak dengan harapan ada seorang polisi di tempat itu mendatanginya namun nyatanya karena teriakan itu justru korban yang malah diintrogasi ke ruang pengaduan beruntungnya setelah kejadian ini Kepala Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan telah melakukan tindakan terhadap oknum terduga pelaku pungli tersebut dan hasil keputusan sanksi yang diterima oleh pelaku akan diterima setelah putusan sidang kode etik kan dibuat semua samsak orang duit dari negara harus hilang dia main-main tau saya yang dipegang habis tau harus turun harus lepas polisinya dia ini ini slogan doang di sangsat pungli ini enggak pak ini kalau masalahnya pak enggak maaf pak saya kalau masalah ini gampang pak oke gampang pak masalahnya ini saya dapet dan ini harus diperiksa pak kalau bapak mau nyasain-punya saya gampang gampang saya bisa sendiri enggak perlu bantuan bapak masalahnya dia nakal pak sampai dia selesai dulu pak masalahnya gini pak kalau dia masih tetap begitu semuanya yang lain bisa jadi komen pak gak cuma saya saya ini kritis oke bapak harus menghargai saya emang melihat dia selesai dulu ini harus gimana caranya saya biar ngelaporin dia bapak bantuin saya ngelaporin dia mau gak disini jangan disitu oke harus bak bapak juga jangan semeng-mengeng harus bak surat terbuka nih buat semua samsat hari ini gue dari samsat Bekasi kan mau balik nama sama perpanjang pajak gue udah selesai nih ngurusin semua step-stepnya nih sampai ke pembuatan BPKB ini pas gue tiba di loketnya gue kasih semua berkas gue tuh polisi yang di dalam langsung bilang ke gue mas ini kalau misalnya mau cepet saya bantu tapi 550 kalau mau normal 3 hari gue bilang pak gak usah saya biasa sendiri kok gak usah dibantu 2 kali dia ngomong lagi ya mas kalau misalkan nanti itu 3 hari jadinya gue jawab dengan lembut lagi gak apa-apa 3 hari juga saya gak buru-buru responnya ya Allah mas agak kesel gitu dia gak terima statement gue kesel gue teriak gue skator samsat maksud gue teriak supaya ada polisi yang datengin gue terus gue ceritain masalah dia yang ditangkap didatengin sih tapi yang dipegang siapa? gue gue ngadu ada punglit jelas depan mata gue nya yang dipegang akhirnya ditarik gue ke ruang interogasi diinterogasi gue pengaduan tuang pengaduan dibilang gini yang polisinya nih ngebantuin nih yaudah mas kan bapaknya kan niat bantu tapi bapaknya kan nolak kayaknya gak paham dia maksud gue ini kan mengadu pada pungli bukan masalah bantu kalau masalah dibantu saya gak butuh bantuan ini ngomongin pungli gue minta ditangkep susah katanya ini orang polda bukan orang samsat Bekasi jadi gak bisa pegang walaupun udah jelas pungli lain kali samsat Bekasi khususnya karena gue bayar pajak disitu copot aja bannernya anti calo anti pungli copot gak berguna halo guys balik lagi sama gue sekarang 4 september nih kalau lo tau baru beberapa jam yang lalu jam 8 kayaknya sejam yang lalu tiba-tiba ada yang nelfon gue dia bilang dari polda dia terus gue tanya dia dimana udah di depan rumah gue lo tau tujuan mereka apa buat buat narik fiti gue wah dibombardir telponin terus gue gue aneh kenapa gue yang dipegang kenapa kagak oknum tersebut iya kan kenapa kagak dibenahi kubu mereka aku masyarakat iya kan kita masyarakat mengadu kok malah kita yang dibombardir ya gue bilang kalau misalkan emang pengen ini pengen bertemu oh iya mereka dateng kagak ada surat perintah coba udah cross the line banget bro cross the line banget nyamperin orang polisi wah parah cross the line banget terus gue bilang sebagai persen permintaan maaf gue bilang pecat itu orang terus dia bilang begini ada yang bilang nanti keluarganya gimana makan apa hey pas dipungli itu setiap anggota keluarga yang dipungli itu dia itu meminta tanpa memikirkan ekonomi keluarganya tersebut terjadi saling adu mulut antara seorang ibu-ibu berbaju hitam dengan seorang pria berbaju merah kejadian ini terjadi di area ATM pasar botania kota batam menurut kabar yang beradar awalnya si ibu-ibu itu berada di dalam ruangan ATM namun karena dirasa terlampau lama di dalam sedangkan antrian sudah mengular di luar akhirnya pria berbaju merah mengetuk pintu dan menegur si ibu-ibu tersebut dan setelah itu terjadilah aksi adu mulut antara mereka berdua seperti yang nampak dalam video aku pakai otak pakai otak dalam rekaman video viral berikut ini memperlihatkan para pengendara motor yang melewati jalan cor yang melewati jalan cor yang masih basah seolah tak peduli atau memang benar-benar tak peduli para pemotor tersebut dengan tenangnya melewati jalan cor yang masih basah tersebut diketahui kejadian ini terjadi di ruas jalan desa Cikulak Kabupaten Cirebon hancurin aja anggaranya masih gede bangkrut bangkrut hancur hancur mantap 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 inilah beli merebut jalur lawan arah memang merupakan tindakan yang tak bisa dibenarkan seperti yang terjadi dalam video viral yang satu ini terlihat ketika kondisi jalan sedang macet tiba-tiba muncul sebuah mobil yang hendak merebut jalur lawan arah namun aksinya itu gagal karena ketika hendak berpindah jalur ada mobil yang sudah berada di depannya dan entah mengapa mobil yang melawan arah itu berakhir berurusan dengan pengendara mobil yang jalurnya hampir saja direbut tersebut 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 Sebuah rekaman video memperlihatkan pengalaman tak terlupakan yang dialamu oleh dua orang yang sedang memancing di sekitar Fildanitar Mersing, Johor Malaysia ketika kedua pemuda tersebut asik memancing Mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor harimau besar Melihat hal itu mereka berusaha bersikap tenang, diam tak bergerak Beruntungnya setelah beberapa lama berhadap-hadapan dengan harimau tersebut Akhirnya si harimau pergi menjauh Apa ming? Ming? Relax ming! Relax ming! Relax! Relax ming! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kalau kau ngundur, dia ikut tak? Tolong slow ming! Jangan sampai terpijak nanti Ming Inilah detik-detik penangkapan seorang pria Yang merupakan seorang guru ngaji di kota seragen Jawa Tengah Yang tega menyetubuhi muridnya sebanyak tujuh kali Peristiwa memilukan ini sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar sumber lawang Lantaran aksi pelaku yang diduga telah mencabuli serta menyetubuhi korban yang berusia 16 tahun Dijelaskan AKP Isnovim mewakili kapolres seragen AKBP Petrus Silalahi Bahwa korban yang juga merupakan anak didik dari pelaku Mengaku telah disetubuhi oleh pelaku selama 10 kali Serta dicabuli sebanyak tujuh kali Perbuatan itu dari pengakuan korban terakhir dilakukan oleh pelaku pada bulan Juli tahun 2024 di Gudang Musola Dan baru tersebut Gerai-gerai Kin, Soli, Kin Pak Soli, Kin Kin, anakmu Tio, 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 Kin Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Wing Dan terima kasih sudah nonton video kita Jangan lupa subscribe